guys jumpa lagi di kucing pabon kali ini gue lagi bersama kucing-kucing gue seperti biasa kali ini gue bakalan ngasih tau untuk kalian untuk memilih ya apa untuk memilih kandang kucing dan harganya ya harganya berapa aja dan ukurannya bakal gue kasih tau disini ya dan ini bagus banget sih rekomendasi banget buat kalian yang memilih kandang kucing tapi kalian bingung ya mau kandang kucing seperti apa tapi murah tapi berkualitas ya nah ini gue bakal kasih tau disini guys jangan lupa jangan lupa untuk di subscribe like comment dan di dan di share ya oke nah disini gue udah ada kandang udah ada tiga ya kandang ya udah ada tiga nah ini gue yang satu tiga tingkat dan ini pintunya ada yang di atas pintunya yang di atas ini kegunaannya sih buat kita kalau kucing ada di atas ya mungkin agak susah ngambilnya jadi kita melalui pintu atas nah ini pintunya ini bagus banget dan ini nggak gampang terbuka ya tuh kalian bisa lihat sendiri kokoh banget ya ini kokoh banget tuh tinggal kalian pasang seperti ini dan ini oh kandang lipat ya Nah ini ada ininya tuh kalau ada ini kandang lipat ya seperti ini dan ini disini pintu atas nah ini pintu atasnya seperti ini tuh dan ini aman ya nggak gampang lepas ini pintu bawah ini pintu bawahnya juga sama seperti yang tadi ya tuh dan ini ada rodanya juga ya tuh ada ya rodanya kebetulan ini boknya ada di gue taruh ya soal kalau gue taruh di luar bokeh gue taruh di samping ya dan ini ukurannya panjang 60 ya panjang di bawah 60 lebar 40 tinggi 90 ya jadi seperti itu dan ini cocok banget buat kucing-kucing yang masih mungkin ukurannya kita yang ukuran dewasa juga bisa ya dan ini tangganya gue enggak pakai soalnya kucing-kucing gue udah pada semua ya udah pada gede jadi gue enggak pakai jadi gue rakit seperti ini aja ya sebenarnya ini tiga tingkat ya nah oke next nah ini kandang yang satu sebenarnya sih ini ukurannya kecil banget ya yangnya 60 lebar 40 tinggi 40 ya Nah ini sebenarnya sih cocoknya buat kucing-kucing yang masih kiten ya nah ini ke gue kasih tali seperti ini biar enggak gampang lepas ya soal pintunya enggak ada kuncinya Oke kita langsung yang ke kandang ini ya ke kandang satunya lagi dan ini mungkin agak rekomendasi buat kalian ya Nah ini disini pintu keatasnya ini menggunakan per nah ini bener-bener lagi sangat rekomendasi ya tuh ini seperti ini pintunya nah ini sebenarnya sih eh bagus banget ya pintunya ya tuh dia menggunakan per jadi enggak gampang bisa terbuka ya ini ada pegangannya dari menggunakan plastik ini sih enggak terlalu jamin ya kuat nah disini ini gue enggak tahu nih ini apa nih ini mungkin kegunaannya enggak tahu gue yang tahu silahkan komen aja ya di video ini nah ini ukurannya sekitar panjang 60 lebar 40 tinggi 50 ya nah ini seperti ini nah ini juga kandang lipat kandang lipat ini juga ada pintunya nah ini ada pintunya juga ya nah ini ini juga pintunya bagus banget ya Oh nggak gampang lepas tuh ya kan jadi seperti itu kawan-kawan ya kalau kalian mau milih kandang sesuaikan juga sama ukuran kucing kalian ya jangan kucing kalian kiten eh kucing kalian dewasa kalian pilih yang kecil ya sesuaikan maku kucing kalian kalau kandangnya kucing kalian yang gede memilih kandang yang besar ya agar kucing kalian itu gampang mudah untuk bergerak ya nah ini disini gue kasih ini lapisan ini bekasnya ini ya apa punyanya tingkat yang tiga itu tadi cuma nggak kepake satu jadi gue taruh di sini ya biar gue bisa main-main juga di atas nah jadi seperti itu ya untuk memilih kandang kucing untuk harga-harganya sendiri ini yang tingkat tiga itu harganya sekitar tiga ratusan ya tiga ratusan sesuaikan dengan lokasi itu biasanya berbeda-beda ya setiap lokasi kalau untuk yang yang tengah ini sekitar 100 lebih dan untuk yang sebelah kanan ini ya untuk yang warna hitam itu itu sekitar dua ratusan dua ratusan lebih ya semuanya tergantung dari lokasi kalian Oke mungkin kalau kalian butuh pertanyaan bisa kalian comment di video ini jangan lupa untuk subscribe like comment dan di-share terima kasih banyak ya yang udah support selama ini Oke jadi seperti itu aja guys ya untuk penjelasannya Oke guys jadi seperti itu aja ya untuk cara memilih kandang kucing ya jadi kalau kalian memilih sesuaikan dengan kucing kalian Oke Oke semoga bermanfaat ya mungkin sampai disini dulu jangan lupa untuk selalu di support channel ini biar channel ini berkembang dan gue semangat terus membuat video terbaru buat kalian oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati